Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan mereview cara membuat bonsai dari bahan pohon warung lokal ukurannya seukuran tangan atau mame mame dikenal sebagai bonsai ukuran di bawah 20 cm jadi bisa dipegang oleh tangan kali ini saya membuat dari bonsai bahan pohon warung warung lokal nah ini tadi pagi saya dapat dari stek ada yang dapat dari stek bawah saya potong yang sudah ada akarnya pohon warung yang tumbuh kecil-kecil di bawah itu saya potong kemudian masih ada sedikit akarnya jadi kemungkinan tumbuhnya sangat tinggi nah kemudian siapkan pot jangan lupa bahannya saya menggunakan bahan berupa kokopit disampur dengan tanah humus saya pernah mencoba dengan bahan kokopit saja ternyata mengalami kebusukan jadi saya mencoba dengan menggunakan tetap tanah yang berhumus kemudian disampur kokopit untuk satu nutrisi dan menyerap menahan air karena pohon air ukuran mame ini membutuhkan penyiraman yang lebih sedang saya sedang banyak kesibukan jadi banyak aktivitas di luar kemudian setelah itu beberapa bagian saya diatasnya saya berikan lumut fungsi lumut adalah pengurangi penguapan air dari tanah yang dipakai media jadi tanahnya tanah humus dicampur dengan sedikit dengan kokopit kemudian saya tutup kokopit sedikit dan saya tumpangi dengan lumut fungsi lumut seperti ini adalah untuk satu estetikanya pasti lebih indah yang kedua lumut berfungsi untuk menahan unsur hara yang ada di dalam ini nanti kita coba sampai ukuran maksimal daunnya bisa mengecil beberapa bagian ketika di alam terdapat sudah kecil itu ya adanya sudah kecil ada yang memang ukurannya besar disitu juga saya sampaikan dan saya tampilkan nanti dalam video ini ada yang stek batang nah saya lihat dari wapun saya yang ada dari Bali ya dia melakukan teknik stek jam jadi di alam kemudian dipotong bonsai itu kemudian dimasukkan ke dalam media berupa pasir tidak saya meniru teknik yang dari om siapa yang di Jakarta channelnya dia menggunakan tanah yang berhumus saya meniru beliau tanahnya berhumus karena dia menghasilkan bonsai sampai ukuran sito bonsai waru lokal bisa dipotong sampai ukuran sito dengan tanah yang berhumus nah saya melihat itu saya terinspirasi untuk membuat diukuran diatasnya yaitu ukuran mame ini contoh stek dari batang tadi saya coba satu batang kemudian daunnya kita lihat masih besar saya biarkan nanti akan biasanya dan yang besar itu ada rontok setelah itu kita baru tahu sejauh mana perkembangan ini nanti saya akan mereview bonsai perkembangan bonsai dari bonsai bonsai mame karya saya ini ada sekitar 4 batang 2 di pot keramik dan 2 di pot plastik ukuran mini kalau secara estetika pasti lebih indah yang keramik tapi saya ingin melihat bagaimana efek pemakaian pot keramik dan bagaimana efek pemakaian dengan menggunakan pot plastik seperti apa perkembangannya nanti kita review setelah sekitar 3 bulan atau 2 bulan kedepan setelah tumbuh akar kalau pertimbangan yang saya lihat dari penghobi yang sekarang lagi ingatkan membuat bonsai dari bahan waru itu sekitar 2 bulan dan kemarin saya melihat dari pembuatan sidokure itu kalau dari bahan cabutan malah dalam tempuh tiga hari daunnya sudah tegak sudah hidup sedangkan yang saya buat di rumah bonsainya ukuran medium lebih ke atas lagi lebih besar lagi sidokure tapi belum saya review nah ini contoh saya cemur ini pembuatannya barusan semoga anda semua yang menyaksikan video ini terinspirasi terhibur dan jangan salah bonsai dengan bahan sederhana ini bisa dijual dan menghasilkan nilai ekonomi tambah bagi keluarga anda saya rasa cukup sekian semoga anda semua terinspirasi wal taufik walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di lain experience dan di lain proyek bonsai wassalam jangan lupa like comment and subscribe tentu juga pakai share tiu tiu Terima kasih.